Dosen, kamu ngajar mata kuliah apa sih? Itu aku ngajar mata kuliah strategi bisnis di industri kreatif. Jadi memang aku kalau jadi dosen konsentrasinya juga dikomunikasi yang mencampur public speaking, branding, practice handling. Kalau bisnis itu pasti perencanaan bisnis di industri kreatif gitu. Yang mencampur budgeting, perencanaan, analisis gitu. Lalu masih anjat dari dosen ke sini? Jadi dosen ke sini lagi gak sih? Ada. Aku di tahun ini memang juga pengen konsentrasi di ngajar juga. Jadi selain bisnis, film juga pengen konsentrasi di ngajar. Itu reaksi mahasiswanya gimana, Pril? Di kampung aja, reaksi mahasiswanya. Bagus, mahasiswaku ngurut kalau ngomong dicatat semuanya, karena periksainya. Pada salpok ke, Pril? Hah? Pada salpok ke mana? Gak tau deh kalau itu salpok atau enggak ya. Minta foto atau kayak Dian Sastro gitu kan? Ya minta. Kalau yang minta foto pasti ada minta foto, tapi kan gak apa-apa lah gitu. Yang penting aku bisa, yang penting itu mereka ngerti sama paparan materi aku dan berguna ilmunya gitu. Kenapa ada rencana pengen jadi dosen tetep gitu gak sih? Kenapa? Kenapa bisa nengar apa yang udah aku jadi gak belajar? Sama-sama belajar. Karena kan aku ngajar, terus mahasiswa punya pendapat dan perspektif yang kritis. Namun, sebagai dosen harus bisa ngejawab, harus bisa berdiskusi dengan mereka. Nah itu tuh jadi kayak sama-sama belajarnya lagi. Jadi dosen tetep udah ada tawaran dari salah satu kampus, gue tetap gitu buat bikin kurikulum di sana. Cuma aku belum siap karena waktu. Karena kalau jadi dosen tetap kan bikin kurikulum, bikin materi, kalaupun ngajarnya online harus ada waktu bikin videonya gitu. Jadi takutnya gak komit di bagian waktunya. Jadi untuk sekarang masih pengen jadi dosen tamu. Hei, pernah ngasih di Jailin gitu ketika lagi ngajar sama mahasiswa? Dikasih pantun? Apa dulu? Jadi kalau pas dia mau nanya dia pantun dulu. Ya lucu sih, jadi bikin semangat ngajarnya. Tapi ada gak pengen ngajar di universitas mana gitu? Yang pengen banget gak pilih aja. Aku sih kalau ngajar sebenarnya di luar kota. Karena menurut aku anak-anak mahasiswa-mahasiswa di luar kota tuh behaviornya beda sama di Jakarta. Mereka gak dapat pengalaman yang aku dapat di Jakarta. Nah kenapa aku pengen di luar kota? Karena aku merasa ilmu aku lebih bermanfaat buat mereka. Karena mereka gak tau kan kerjaan di luar kota ini seperti apa gitu. Jadi aku bisa kasih kasus-kasus dan contoh-contoh yang terjadi di lapangan kerja di Jakarta gitu. Makanya aku rencananya emang pengennya sih ke luar kota terus gitu. Kayak kemarin di Jogja, terus ini di Bali, besok entah mau di kota mana lagi gitu.